Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di daerah penyangga ibu kota mulai diberlakukan. Sepekan pelaksanaan PSBB belum mampu membawa perubahan yang signifikan. Keramaian masih terjadi seolah tidak mengindahkan imbauan dan aturan. Sementara bantuan sosial pemerintah pusat belum sepenuhnya tersalurkan kepada warga yang membutuhkan. Lantas akankah PSBB efektif dengan sinergi dari daerah penyangga? Inilah satu meja di forum siap-siap PSBB daerah. Jumlah pasien yang positif hingga hari ini sudah cukup besar. Data per 15 April 2020, 5.136 positif, 4.221 dirawat, 469 meninggal dunia, dan 446 sembuh. Apakah PSBB akan efektif? Itulah tema diskusi dalam satu meja di forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Jurubicara Presiden Fajrul Rahman. Malam, Bung Fajrul. Melalui saluran Skype ada Gubernur Banten Wahidin. Malam, Pak Wahidin. Malam, malam. Lalu kemudian ada Wali Kota Bekasi Pak Rahmat Effendi. Malam, Pak Rahmat Effendi. Malam, malam. Ya, saya akan mulai dari Pak Rahmat Effendi dulu. Pak Rahmat Effendi, bagaimana evaluasi hari pertama PSBB di Kota Bekasi? Seperti apa kondisinya, Pak? Ya, pada saat kita pelaksanaan pembatasan sosial di wilayah Kota Bekasi, tentunya kita tidak melihat dari Kota Bekasi, tapi melihat secara keseluruhan. Pagi tadi saya, jam 5 itu ngecek di 5 titik yang berbatasan dengan DKI, berbatasan dengan Bunggol, Depok, dan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Ya, memang terutama yang ke DKI. Jadi, kita ada check point dengan segala perlengkapannya dan personalnya, sementara yang masuk DKI itu masih kosong. Jam 10 tadi saya buat surat kepada penggubernur untuk minta Wali Kota Jakarta Timur, memperlakukan yang sama di titik yang sama untuk melakukan check point. Begitu juga di Depok, Kabupaten Bunggol, dan Kabupaten Bekasi. Artinya kalau kita sama-sama, ini makin kompresif teruang. Terutama dari pergerakan orang maupun juga kendaraan yang memang, ya kecuali yang dikecualikan. Jadi memang hari pertama ini masih ada butuh terus sinkronisasi antar daerah. Jadi kalau di dalam daerah sih saya kira itu urusan dapur masing-masing lah. Tapi yang paling penting adalah urusan antar perbatasan pergerakan orang. Oke. Pak Wali Kota, jadi Pak Wali Kota mendengarkan bahwa PSBB akan dilakukan secara maksimal di Kota Bekasi. Apa pengertian maksimal ini, Pak? Ya, jadi secara kalau maksimal dalam pembatasan itu menurut saya, pergerakan orangnya dibatasi sedemikian mungkin, dan pemaksimalan terhadap sebuah keinginan agar mata rantai itu terputus, tentunya kita harus banyak melibatkan orang, harus banyak melibatkan pergerakan-pergerakan dalam rangka tadi. Jangan lagi ada orang yang masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya, termasuk juga evaluasi perusahaan. Kenapa di alur keluar dari Kota Bekasi ini masih besar? Karena mungkin di DKI masih belum menerapkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan peliburan terhadap karyawannya, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya belum terkontrol secara maksimal. Apakah kemudian juga akan ada, seperti Gubernur Jawa Berat pernah juga mewacanakan akan ada penutupan akses menuju Bekasi? Kita kemarin rapat dengan KCI dan kita rapat dengan Dal Operate Kereta Api, meminta, Bupati Bogor kita meminta semua, kita lima daerah ini kompak nih, punya tempat diskusi khusus, yang meminta kepada pergerakan komuter dan KRL itu, terhitung sejak tanggal ditetapkan hari ini, kita minta untuk tidak melakukan kegiatan operasional gitu. Untuk KRL? Ya, suratnya sedang kita buat, saya orang ketiga yang tanda tangan barusan, nanti ada lima Bupati Wali Kota dan menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Itu KRL dari Bekasi ke Jakarta Pak ya? Dari Bogor ke Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta, di mana mereka melalui daerah atau wilayah yang dilaluinya. Artinya strateginya memang betul-betul memutus pergerakan orang dari Bekasi ke Jakarta, atau dari Bogor ke Jakarta begitu Pak ya? Ya, kalau kita sih di daerah ini pasti ingin, bahkan ingin lebih cepat. Saya ceritakan, tadi saya laporan sama Pak Gubernur, Pak Gubernur kebetulan lewat Kota Bekasi memberikan bansos kepada Kota Bekasi. Nah, saya sampaikan, kita ini sudah 1.600, 1.500an lebih sekarang, yang ODP maupun juga yang PDP. ODP 1.500? Oke. 1.500an. Yang meninggal dua hari ini, kemarin masih 62 orang, dua hari kemudian yang meninggal itu menjadi 72, artinya dalam dua hari sudah 10 orang. Nah, selanjutnya walaupun ada yang sembuh, tapi sembuh kecil, 29 orang. Nah, selanjutnya yang positif itu sudah hampir 170. 170 di Kota Bekasi Pak ya? 170 orang. Jadi perkembangannya memang sangat cepat sekali. Oke. Perkembangannya. Jadi kalau kita tidak melakukan penyekatan yang maksimal, mengontrol dari semua pintu-pintu atau titik-titik yang ada di 32 titik luar daerah Kota Bekasi, percuma kita hanya memperpanjang waktu, hasil tidak maksimal. Apa respon dari KRL Pak terhadap permintaan lima wali kota untuk tidak beroperasi dari Bekasi ke Jakarta, Bogor ke Jakarta gitu? Sudah ada respon? Kalau kami kan rapatnya dua hari yang lalu. Pak Gubernur tadi katanya rapat dengan KCIP. Sebenarnya mereka tidak keberatan. Bahkan mereka menyampaikan kalau nanti tanggerang-tanggerang dengan tanggerang selatan itu diberlakukan atau Banten, Pak Gubernur Banten, Pak Gubernur Jawa Barat bilang itu KCI akan bisa untuk memberhentikan seluruh operasional yang ada. Jadi sekarang yang jadi pertimbangan dari KRL sebenarnya pertimbangan apa? Pertimbangan ekonomi pertimbangan apa? Kalau memang KRL tidak berkeberatan untuk tidak dioperasikan? Kalau mereka sampaikan dal-op sih kemarin sebenarnya sekarang mereka operasional pun juga sudah sedemikian rendahnya, frekuensinya. Sebenarnya tidak ada masalah katanya. Tapi kan kita juga mungkin ada pertimbangan lainnya. Nah ini adalah dalam rangka untuk memotong sebenarnya. Memotong mata rantai yang terus-terus berkembang. Kebetulan kami ini mau rapid lagi 3 ribu nanti. Saat kita rapid di kelurahan, di RT semakin banyak, ternyata timbul. Di Kota Bekasi ini sudah 12 kecamatan itu, zonanya sudah zona merah semua. Sudah zona merah semua? Merah semua sudah. Zona merah artinya dalam setiap kecamatan ada yang positif atau ada yang apa? Kami pertama itu di awal Maret belum ada apa-apa. Saat kami siap-siap karena depok pada saat itu ada dua pasien, kami melakukan siaga, siaga darurat. Pertengahan Maret di kecamatan kami langsung ada positif. Maka kami langsung tetapkan menjadi bencana darurat. Nah dari pertengahan Maret sampai sekarang, seribu lima ratusan lebih yang terduga ini kan berarti perkembangannya sangat luar biasa. Jadi selain merahkan PSBB maksimal, apalagi yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kota Bekasi? Apakah rapid test, apakah kemudian swab kepada semua warga di Bekasi atau apalagi Pak? Kami sudah merepid test hampir 12 ribu warga, sehingga hasilnya sedemikian rupa. Kalau kami dapat lagi 3 ribu dari Pak Gemerunur rapid test, mungkin hasilnya akan lebih banyak lagi. Tapi kami bisa melihat dengan rapid test itu perkembangan-perkembangan zona itu terlihat di kelurahan ini, di kecamatan ini, bahkan kami sudah hampir bisa memetakan di RW. Nah makanya kami bentuk juga RW-RW siaga dalam kerangka mengisolasi di antara komunitas RT, RW, sampai dengan kelurahan dalam kawasan terbatas, karantina kawasan terbatas. Artinya ada prosentase yang ditargetkan? Berapa persen dari penduduk Kota Bekasi yang harus menjalani rapid test? Rapid testnya kan susah Pak. Kalau rapid testnya kami dikasih 50 ribu, sebulan selesai kami lakukan. Walaupun kami jujur, semakin banyak kami rapid test itu pasti semakin tinggi hasilnya. Semakin takut. Sejauh ini daya dukung pelayanan kesehatan di Bekasi, gimana Pak Wali Kota? Ya, kami menetapkan pusat rujukan di Rumah Sakit Umum Hasgulah, Rumah Sakit Umum Kota Bekasi. Itu ada 107 bed. Kami meminta kerjasama dengan 342 rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi untuk bisa menampung, mengisolasi, merawat, bahkan bekerjasama dengan pemerintah. Selanjutnya kami mempersiapkan juga rumah sakit IPD kami. Ada 3 unit, itu ada 36 uang isolasi. Dan jika perburukan terus terjadi, stadion kami kami sudah siapkan. Sudah lengkap. Ada epa filternya, ada oksigen, semua sudah lengkap. Di stadion, Pak, ya? Di stadion, stadion kami. Oke, baik. Sebentar Pak Wali Kota Bekasi, saya akan berpindah kepada Pak Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim. Malam, Pak Wahidin? Malam. Oke, Pak Wahidin, gimana persiapan PSBB di Banten? Sudah sampai sejauh apa, Pak, sekarang, Pak? Kalau peraturan Gubernur-nya sudah saya tatangani. Oke. Bagi juga kesiapan seperti yang disyaratkan PSBB. Kesiapan kesehatan, kesehatan safety net-nya, social safety net. Ini sudah kita siapkan. Cuma memang penataan pengaturan yang berkaitan pembatasan sosial, saya kira masalahnya tidak hanya di Tangerang, juga di jahat-jahat-jahat lainnya. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya seperti kereta api. Kereta api? Transportasi yang murah, yang selama ini memang diminati oleh warga Banten, usia Tangerang. Bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatannya kalau penumpang yang bertumpuk-tumpuk? Karena harus diketahui bahwa Tangerang itu kan daerah urban. Orang mencari kejahat Jakarta tapi tinggalnya di Tangerang. Berarti aktivitas sosialnya, kegiatan mereka dari Tangerang ke Jakarta pagi dan sore, memang dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau kita batasi bangku-bangku atau kapasitas penumpang, makin panjang adrianya, makin bergumpung. Kayak sebelumnya BKI melatarakan pengurangan kendaraan misalnya. Tapi kalau kita penuhi juga misalnya kita tidak tutup, ya resikonya tadi tetap akan terjadi penumpukan. Jadi kalau saran atau pendapat dari Pak Gubernur Banten, apakah kemudian akses kereta api itu juga ditutup, dihentikan untuk sementara waktu sampai PSBB selesai atau seperti apa? Harusnya kalau kita mau sepakat, Jabodetabek dan Provinsi Jakarta, tutup semua kegiatan dan aktivitas ekonomi sosial bareng-bareng. Tutup semua? Tidak, semua kalau mau. Tapi kali ini kan BKI masih membuka kegiatan ekonomi dan sosial misalnya. Kantor-kantor walaupun sebagainya masih buka. Aktivitas ekonomi masih berjalan. Nah, kita tidak bisa menghadang, mencegah warga Banten yang menuju Jakarta. Apalagi dengan kereta api. Ini persoalan. Terus yang kedua, di Banten juga banyak industri. Mungkin industri kita tutup, karena berakibat pada pengangguran bertambah. Aktivitas ekonomi tidak jalan. Daya beli turut. Ini juga persoalan sendiri. Oleh karena itu dalam kesepakatan KAPI tadi, pagi hari, memang ini menjadi problem tersendiri. Kalau kami tutup industri, resikonya seperti itu. Kalau kami tidak tutup, ya, ini akan disarankan. Mesti ada rapid test. Terus juga kalau apabila terjadi pos satu orang karya positif, mesti di satu minggu atau 14 hari untuk ditutup sementara. Tapi ini bukanlah resiko. Jadi sebenarnya ada satu di Retna bagi kita yang berada di wilayah penyandang ibu kota. Karena apa? Karena ketergantungan pekerjaan. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Sumber kehidupannya di Jakarta. Bahkan orang yang ber KTP Jakarta pun tinggalnya di Tangerang. Tinggalnya di Tangerang. Iya. Jadi tidak bisa. Oke. Oke, baik Pak Gubernur dan Pak Wali Kota Bagasi, Pak Rahmat Effendi. Kita jeda berikut ini. Kita lanjutkan diskusi setelah sesi berikut ini. Terima kasih.